Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi hasil dari rumus VLOOKUP seperti ini yang menjadi error atau error NA seperti ini. Di sini saya mencoba berbagi 3 kemungkinan yang mungkin saja menjadi penyebab dari error ini dan cara untuk mengatasinya. Untuk kemungkinan pertama, kita lihat kode barangnya B001 sama persis dengan tulisan yang kita lihat di B001 pada data sumbernya. Namun kenapa hasilnya bisa menjadi NA seperti ini? Nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, misalnya kita masuk ke data kode barangnya seperti ini di sini terdapat spasi berlebih. Ini teman-teman, inilah menjadi penyebab karakternya berbeda walaupun terlihat sama. Cara mengatasinya cukup hapus spasinya seperti ini atau kita bisa juga memblok semua data kita ini sebaris ini lalu tekan CTRL plus H. Hasilnya akan muncul find and replace seperti ini. Find wordnya apa? Kita masukkan spasi seperti ini, kita ketikan spasi sekali lalu replace with, kosongin aja, gak usah diapa-apain, replace withnya lalu kita pilih replace all. Hasilnya, spasi-spasi berlebih yang ada di dalam data ini sudah terhapus. Nah kita lihat, seperti ini sudah terhapus. Namun masih ada satu yang hasilnya masih NA, padahal ini sudah terhapus. Di sininya juga sudah sama, F001 ada. Namun kalau kita klik dua kali di data F001-nya, ternyata di sini juga ada spasi. Jadi spasi berlebihnya bisa terjadi di antara data yang dicari atau sumber datanya seperti ini. Kita bisa menggunakan trik sebelumnya pakai CTRL F lalu find and replace atau kita hapus manual spasinya seperti ini kalau datanya hanya sedikit. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kemudian untuk kemungkinan kedua, nah, di sini ada datanya saya mencari berdasarkan nama. Nah, mirip-mirip dengan kemungkinan pertama, ini penyebabnya adalah spasi berlebih di setelah tulisan di sini. Nah, di sini ada spasi berlebih, teman-teman. Untuk kasus ini, kita tidak bisa menggunakan replace seperti yang pada contoh pertama tadi. Misalnya kalau kita gunakan ini, tekan CTRL plus H, kita find word-nya spasi, kemudian replace-nya kita kosongin. Kalau kita replace all seperti ini, maka spasi, tulisan spasi di antara namanya juga akan menghilang dan hasilnya malah na semua. Kita kembali lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, solusinya adalah menambahkan rumus trim. Sama dengan trim. Fungsi rumus trim ini kalau kita baca, deskripsinya, dia akan menghapus atau menghilangkan semua spasi di dalam teks yang ada di sini, kecuali single spasi atau spasi yang berada di antara kata. Jadi, dia tidak akan menghapuskan spasi atau satu spasi yang berada di antara kata. Kalau di antara katanya ada lebih dari satu spasi, misalnya seperti ini, ada dua spasi, maka pakai rumus trim ini, dia akan menghapus spasi yang berlebih dan hanya menyisakan satu spasi seperti ini di antara dua kata ini. Oke? Untuk solusinya, teman-teman bisa menambahkan trim di dalam rumus VLOOKUP-nya. Kita klik dua kali di sini. VLOOKUP. G2-nya kita tambahkan trim. Lalu buka kurung. Tutup kurung lagi. Di G2-nya. Tekan Enter. Lalu kita klik dua kali. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Begitu juga misalnya data spasi yang berlebihnya ada di sini. Kita coba contohkan seperti ini. Kasih spasi. Ini kan hasilnya NA. Di bawahnya. Kita tambahkan saja. Di bagian rumus paling atasnya, trim juga. Trim. Buka kurung. Sampai batas sini. Sampai batas table array-nya. Lalu tekan Enter. Kita copy rumusnya ke bawah seperti ini. Sekarang hasilnya sudah muncul. Ini untuk kemungkinan kedua. Lalu ada kemungkinan ketiga. Nah, seperti ini. Untuk kemungkinan ketiga ini termasuk kasus yang sering terjadi. Karena kalau kita lihat rumusnya di sini. VLOOKUP. H2. Lalu table array-nya ini. Kita lupa mengunci table array-nya. Jadi kalau kita lihat rumus di bawahnya. Ini kan B2 ke B2 C11. Lalu kita lihat di bawahnya. Tabel pencariannya bergeser ke bawah. Sampai ke bagian bawah juga begitu. Makin bergeser ke bawah, makin bergeser ke bawah. Makanya kita perlu mengunci table array-nya sebelum kita meng-copy rumusnya ke bawah. Cara untuk mengunci-nya ditambahkan tanda dolar di bagian depannya. Seperti ini. Di sini juga. Atau menggunakan cara cepatnya. Ini kita kembalikan dulu. Cara cepatnya cukup blok seperti ini. Data array-nya. Lalu tekan tombol F4 di keyboard. Seperti ini. Hasilnya dia akan terkunci semua. Lalu tekan Enter. Tinggal kita copy lagi rumusnya ke bawah. Seperti ini. Sekarang kalau kita lihat. Table array-nya sudah terkunci atau tidak bergeser lagi. Walaupun rumusnya kita copy sampai ke bawah. Seperti ini. Baik teman-teman semua. Cukup sekian sharing informasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati